Sementara itu, ribuan jemaah yang tiba di tanah air telah bergerak dari Madinah ke Mekah Arab Saudi. Mereka juga menyempatkan diri untuk melaksanakan mikat di Bir Ali. Sebanyak 1.888 jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari Madinah ke Mekah. Sebelum ke Mekah, mereka mampir di Bir Ali untuk melaksanakan mikot. Mikot makani merupakan batas tempat untuk memulai ikhram haji atau umroh yang berada di kawasan Bir Ali. Setiap peserta diberikan waktu 30 menit untuk sholat sunnah dan niat berikhram, guna menghindari penumpukan jemaah di Bir Ali. Sementara itu, bagi jemaah lansia dan yang menggunakan kursi roda, niat ikhram bisa dilakukan di dalam bus. Karena memang hari pertama, insya Allah masih lancar karena kebanyakan masih didominasi oleh kita jemaah Indonesia. Jadi untuk pengarahan atau pergerakan dari bis setelah jemaah tiba, kemudian masuk amelir wudhu dan masuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali ini, Alhamdulillah lancar saja. Kemudian setelah itu, langsung mereka kembali ke bisnya masing-masing untuk menuju ke Mekah dalam rangka melaksanakan umroh wajibnya. Hari kedua melakukan mikot di Bir Ali akan dilakukan oleh 16 kloter, mulai dari pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!